Saya sengaja membuat fitur yang banyak di Magic Tweak dan Magic Tweak Plugin. Jadi, biar user Magic bisa setting HP-nya sesuai dengan selera dan spek HP-nya masing-masing. Tapi, sebagian user malah bingung bagaimana cara setting Magic Tweak dan Magic Tweak Plugin supaya fps yang stabil. Sebenarnya, tidak ada setting yang spesifik untuk aplikasi Magic Tweak dan Cell Script Magic Tweak Plugin. Lo bisa ubah dan setting sesuai dengan selera lo sendiri atau kebutuhan HP lo sendiri. Nah, misalkan kebutuhan fitur buat HP lo mungkin berbeda sama kebutuhan HP gue sendiri. Contoh simpelnya, di saat memilihkan tipe grafik, ya mungkin lo demen yang grafiknya tajam. Jadi, biar kelihatan sampai ke dalam-dalam, ya kan? Tapi kalau misalkan gue sendiri, itu lebih demen yang sedikit ngeblur, jadi biar sedikit lebih penasaran. Tapi, kalau lo udah pengen dapat kinerja yang maksimal, lo bisa ikutin setting-nya di video ini. Sekarang, kita set up Cell Script Magic Tweak Plugin-nya. Nah, pasti lo pakai Magic Tweak Plugin yang versi terbaru, yaitu versi 16. Nah, untuk di bagian fitur Angel Driver, gue selalu pakai mode Angel. Ya, kadang-kadang juga pakai mode native, tapi seringnya sih pakai mode Angel. Nah, meski fitur mode Angel ini cuma mendukung buat Android 13, 14 atau mungkin di atasnya. Tapi kalau lo udah install plugin Angel-nya yang udah gue share di video yang lain, mode Angel ini bisa aktif. Terus, untuk di bagian fitur Game Driver, gue selalu pakai mode Average. Nah, alasan gue pakai mode Average, soalnya gue lebih mengutamakan fps dibanding grafik. Tapi bang, gue pakai yang versi gratis, gimana dong? Nah, untuk yang versi gratis, kalian bisa pakai mode Silky. Perbedaan kinerjanya cuma 25% doang, dong. Next, untuk fitur Graphic X atau Config Game Dashboard, disini gue selalu pakai render Angel dan tipe grafiknya itu pakai Medium. Nah, di fitur Graphic X ini kita harus belajar sadar diri ya, jom ya. HP kita itu kentang, apalagi non-root ya. Nah, jadi jangan berlagak pakai Graphic High. Nah, kita set ke Graphic Medium atau Low aja, jadi biar CPU kita itu nggak gagap, jom. Tapi kalau misalkan G35 kalian itu merasa paling gaming dan pengen pakai High, ya gue sih serah lu, jom. Nah, terus untuk di fitur Hibernate Overwatch, nah fitur ini selalu gue aktifin, jom. Nah, alasan kenapa gue aktifin, jadi biar background itu nggak numpuk sama aplikasi yang jarang banget gue buka. Ya, apalagi kalau aplikasi di HP-nya itu banyak banget, udah kayak yang mau sunatan. Nah, terus next lagi di fitur Power Management, nah fitur ini nggak pernah gue lewatin. Nah, sebelum gue ngaktifin fitur yang lain, gue selalu utamain dulu fitur ini dan mastiin fitur ini aktif, jom. Nah, fitur Power Management itu termasuk fitur penting untuk pergamingan, apalagi user non-root ya. Next, sekarang fitur Rapid Optimizer. Nah, di bagian fitur RO, gue selalu pakai mode Ultimate Speed, soalnya mode Ultimate Speed ini bakalan naikin tingkat responsif aplikasi atau game. Tapi, bang, gue pakai yang gratis, gimana dong? Nah, kalau misalkan lu pakai yang versi gratis, lu bisa pilih mode Quick Optimize. Nah, perbedaan tingkat responsifnya juga itu cuma dikit, jom. Terus, untuk di fitur Super Cleaner dan Unlock Refresh Rate, gue jarang banget aktifin, soalnya HP gue kan mentok di 60Hz ya. Jadi, ya buat apa gue harus ngaktifin Unlock Refresh Rate? Lu bisa aja aktifin fitur ini kalau misalkan HP-nya itu mendukung 60Hz ke atas, jom. Oke, untuk di settingan Magic Tweet Plugin itu udah kelar, ya seharusnya sih settingan ini permanen, meski HP lu itu dibanting ulang. Tapi, ya karena setiap HP itu tingkat keamanannya beda-beda, ya kadang di beberapa HP seperti Odo ataupun OVIF, settingan ini bakalan ke reset. Nah, di HP gue pribadi sih settingan ini permanen, jom. Nah, sekarang kita salto ke aplikasi Magic Tweet. Aslinya nih ya, jom ya, gue itu user yang nggak bisa main game tanpa aplikasi ini. Yang nggak tahu kenapa. Setiap gue mau main game, pasti ngecek dulu aplikasi Magic Tweet ada apa nggak. Aneh, kan? Nah, kebetulan versi yang gue pake adalah versi 1.8 Ponyx, ya mungkin ada beberapa fitur yang sedikit berbeda. Nah, di versi 1.8 Ponyx, lu bisa download langsung di Google Play Store, dan mungkin buat sekarang versi ini belum rilis. Nah, silahkan lu pake versi 1.7.1 Beta Test di Google Play Store. Jadi, biar HP lu itu bisa dapet update-an versi 1.8 Ponyx. Nah, di settingan aplikasi Magic Tweet, lu nggak perlu ribet-ribet setting per fitur, jom. Lu cukup pergi ke fitur Auto Magic, terus aktifin game mode. Udah, gitu aja. Gampang kan? Nah, lu bisa rubah beberapa fitur di bagian main tweak dan Magic Pro-nya, jadi biar lebih klop sama settingan HP lu sendiri. Nah, untuk di versi 1.8 Ponyx, semua fitur itu bakalan jadi gratis, dan digabungin di fitur Magic Tools. Jadi, lu bisa pake semua fitur tanpa perlu bayar, jom. Nah, udah, gitu aja settingan yang gue aktifin di Magic Tweet. Dan settingan ini gue pake permanen, mau itu daily ataupun gaming, gue nggak pernah rubah-rubah mode. Emang aman, mang. Ya, kalau misalkan nggak aman, kenapa gue masih hidup sampai sekarang, jom. Hahaha